Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan kasus atau virus hepatitis akut. Kementerian Kesehatan menyatakan ada 15 kasus yang diduga infeksi hepatitis akut, misterius yang belum diketahui penyebabnya. Belasan kasus ini dilaporkan terjadi di sejumlah provinsi yang ada di Indonesia, dari DKI Jakarta hingga ke Pulauan Bangka, Belitung. Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Nindya Iwono yang tengah berada di rumah sakit, Cipto Mangun, Kusumun, Jakarta Pusat. Selamat siang Nindya, bisa Anda gambarkan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus hepatitis misterius ini? Selamat siang Heranov, hingga saat ini saya melaporkan memang belum ada informasi resmi dari pihak RSCM terkait hepatitis misterius yang sedang melanda di Indonesia. Namun, sejak kita pantau pagi tadi hingga saat ini saya melaporkan, memang belum ada juga informasi terkait apakah nantinya ada kamar isolasi ataupun fasilitas lainnya untuk pasien-pasien yang mengidap penyakit hepatitis misterius ini. Namun, jika ditanya tentang kesiapan begitu, terkait dengan rumah sakit Cipto Mangun, Kusumun ini memang sebagai rujukan nasional memang cukup siap begitu untuk fasilitas-fasilitas yang memungkinkan akan digunakan untuk pasien hepatitis misterius ini. Dan hingga saat ini saya melaporkan, memang kasus hepatitis misterius ini masih dalam klasifikasi pending begitu, mengingat harus ada penelitian khusus terkait dengan adenovirus dan juga jenis hepatitis E-nya begitu. Dan jika kita melihat kemarin, memang kasus pertama ada di tanggal 27 April 2022, ini memang terkait dengan asupan makanan untuk penularannya dan data dari Kementerian Kesehatan hingga Senin kemarin sudah ada 15 kasus di Indonesia terkait hepatitis misterius ini dan jumlahnya memang meningkat dibandingkan sebelumnya hanya ada 4 kasus dugaan adanya penyakit hepatitis misterius ini. Dan jika ditanya untuk penyebarannya, memang hingga saat ini terbanyak ada di provinsi DKI Jakarta ada 11 kasus hepatitis misterius dan memang ada 3 orang yang meninggal dunia di DKI Jakarta terkait dengan hepatitis misterius ini dan 3 orang ini memang usianya bisa dikatakan cukup relatif mudah bahkan ada yang balita begitu dari usia 2 tahun, 8 tahun hingga 11 tahun begitu heran of dan hingga saat ini masih dalam masuk klasifikasi pending belum ada informasi terkait penyebab pasti tentang hepatitis misterius ini dan juga mengingat gejalanya ini hampir sama dengan hepatitis yang lain yaitu gejala urin yang berwarna gelap, juga kulit menguning dan juga demam makadari itu dari Kementerian Kesehatan juga menghimbau bahwa masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan sering berganti alat makan begitu tidak untuk berganti-gantian atau alat makannya diganti begitu sehingga tidak menyebabkan penularan yang memang dirasa melalui asupan makanan ini Baik, satu hal saja terakhir Nindi, apakah ada himbauan khusus dari Kementerian Kesehatan agar anak-anak tetap sehat, tidak terjangkit dugaan kasus hepatitis sakut di Indonesia seperti yang Anda katakan tetap menjaga pola makan sehat apakah ada hal-hal lain yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan anak-anak ini, Nindi? Belum ada himbauan khusus Heranoff terkait apakah yang seharusnya dilakukan masyarakat namun jika dilihat proses penularannya ini memang melalui asupan makanan begitu sehingga diharapkan para orang tua ini sedikit bekah terhadap alat makan dan juga cuci tangan begitu setelah melakukan makan begitu sehingga kita sebagai orang tua juga bisa mengantisipasi agar anak-anak kita terhindar dari penyakit hepatitis yang ini memang belum diketahui penyebab pastinya karena memang sedang dilakukan penelitian baik dari adenovirusnya maupun dari jenis hepatitisnya sendiri, Heranoff Baik, terima kasih atas laporan Anda Nindiya, Yuwono Langsung dari Jakarta Terima kasih atas laporan Anda Nindiya, Yuwono Langsung dari Jakarta